Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak-Ibu Sekalian, Bapak-Ibu Sekalian yang saya hormati. Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi, terutama ini untuk 2021. Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih Rp110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial. Itu digunakan untuk program Kartu Sebako Rp45,1 triliun. Yang ini untuk penyaluran bantuan sosial pangan untuk Rp18,8 juta penerima manfaat, masing-masing Rp200 ribu perbulan per penerima. Kemudian PKH, Program Keluarga Harapan, disiapkan Rp28,7 triliun. Ini untuk Rp10 juta penerima selama Rp4 triliun. Kemudian Bansos Tunai, ini Rp12 triliun untuk Rp10 juta penerima, masing-masing Rp300 ribu selama Rp4 bulan. Kemudian Program Kartu Prakerja, ini Rp10 triliun. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Sisa, ini PLT Desa, ini Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan, ini Rp3,78 triliun. Yang kita ingin tekankan, yang pertama, Bansos ini harus disalurkan dimulai bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko, tapi ini ada Bumensos. Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, buat banking system. Jadi, jangan sampai mundur bulan Januari harus sudah bisa dimulai, karena ini menyakut daya ungkit ekonomi, menyakut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan. Yang kedua, data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran, melibatkan daerah dalam melakukan perbaikan data. Kemudian yang ketiga, ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bancos Jabodetabek. Setelah betul, kirim ke akaun bekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data Bancos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, saya persilahkan Pak Menko atau Bu Mensos.